Mahasiswa desain grafis fokasi UB memiliki kemampuan kreatif dalam menciptakan game baru. Salah satunya game kristara yang terinspirasi dari Museum Batu Mulia yang ada di Universitas Brawijaya. Game ini sudah dipamerkan kepada masyarakat dalam pameran di salah satu mall kota Malang. Mahasiswa Fakultas Fokasi UB merancang games edukasi yang terinspirasi dari Museum Batu, mula yang ada di Universitas Brawijaya. Hervani salah satu tim yang mendesain game kristara menjelaskan bahwa mereka mendesain program game ini sebagai bagian dari praktek mata kuliah yang selama ini mereka ikuti. Game ini terdiri dari beberapa tahapan yang dapat dimainkan oleh pengguna. Kebetulan dari board game yang kami lakukan ini, ini berasal dari mata kuliah kami dari Studio Design 3 yang kami ambil dari Museum Batu Mulia Nusantara yang berletak di Rektorat Universitas Brawijaya. Oke, kalau jelasin nggak cara bermain dari gamenya ini gimana? Dari game world kita ini permainannya dasarnya seperti Werewolf, lebih spesifiknya kemungkinan Among Us. Jadi di day phase-nya itu bisa berdiskusi dan juga ada additional game-nya yaitu melanjutkan task-nya mereka sendiri. Jadi mereka ada tugas untuk diselesaikan pada pagi hari. Lalu di night phase-nya disitulah dimana para Werewolf seperti Inflitator-nya itu akan mengerjakan tugasnya mereka. Seperti mereka akan ngebunuh karakter-karakternya atau mungkin yang baiknya seperti yang seer bisa menerawang siapa yang jahat, siapa yang baik. Kenapa sih yang bikin karyakannya ini unik? Mungkin yang lebih uniknya itu berada di dua poin. Yang poin pertama dari kartunya kami ini ada AR development-nya dari filter Instagram, bisa di-follow juga di Instagram-nya. Melalui program game ini, maka mahasiswa fokasi dapat memunculkan kreativitas game. Industri game tanah air saat ini masih membutuhkan bagai konten game baru yang edukatif dan menjadi motor dari ekonomi digital.